Stop! Berbicara polemik nasab Mbak Alwi Benarkah polemik nasab ini memecah persatuan umat? Nah, mari kita bahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mirsa, pada Suga TV Kembali kita akan membahas tentang polemik nasab bersama Gus Ali Rahman Apa kabarnya Gus? Alhamdulillah Baik, dari negeri Madura Oke Baik, Pak Mirsa, pada Suga TV Dua tahun lebih ini polemik nasab terus bergulir Iya Dua tahun lebih Ini kan sudah bulan November ya Pertama kalau kita merujuk dari tulisan atau artikel Itu kan bulan Oktober, tanggal 15-an Jadi ulang tahun Ini tanpa ada berkesudahan Tetapi ada berbagai usulan netizen Kemudian juga dari berbagai pihak Stop Berbicara polemik nasab Mbak Alwi Nah, mari kita bahas Oke, Gus Gini gimana nih? Ada wacana yang mengatakan bahwa Stop berbicara nasab Mbak Alwi Apa? Karena tidak produktif atau kontraproduktif Dan memecah persatuan umat Yang pertama, saya setuju untuk stop ya Karena memang sudah stop, Pak Maksudnya? Sebagai mana yang sering dibahas di kanal ini ya Di Pada Suka TV Yang namanya satu kajian Secara teori, metodologi, pendekatan Apapun bentuknya itu Bukan hanya pada nasab ya Sebelum ada sanggahan Atau kantor yang memutuskan Atau mengalahkan Maka yang sudah Yang pertama muncul itu adalah satu kebenaran Dulu yang disebut atom Hasil teori Itu paling kecil Kemudian muncul lagi, Pak, proton Jadi sebelum muncul proton Berarti atom terkecil Jadi sebelum ada bantahan Yang sesuai dengan koridor keilmuan Baik itu sejarah Baik itu ilmu nasab Ataupun secara Kependekatan biologi Belum bisa mematahkan Apa yang disampaikan oleh Kiai Iman Dan para ahli yang lain Menurut saya memang sudah stop Ya untuk apa dibahas Selesai Tetapi ini ya Sekarang sudah stop bahasa nasab Bagaimana memperbaiki nasib Nah setuju Tetapi kemarin ada buku besar Tentang keabsahan nasab bali Nah itu mengkritisi bagaimana Apa tentang Bahaya tentang statement Atau kajian keiman tentang nasab bali Itu disitu dibahas Kalau tidak salah itu sampai Lima ratusan halaman itu Nah artinya Sebetulnya itu sudah terjawab Versi mereka Bahwa ini untuk menandingi tentang Apa Statement-statement Atau kajian-kajian Tentang nasab bali oleh Kiai Iman Tetapi ini banyak bantahan Ternyata di kanan kiri dan lain sebagainya Itu masih belum komprehensif Dan belum menjawab 12 pertanyaan dan Kiai Iman Ini menurut Anda bagaimana nih? Ya kalau kata orang Inggris itu Mangga itu mangga kan Bukan apple itu apple kan Artinya Yang menjadi titik tumpu persoalan itu Kalau saya menggunakan versi yang Kiai Iman Itu pada tokoh Yang disebut sebagai Ubaidillah yang berawal dari nama aslinya itu adalah Ubaid Kan Ubaid Lalu menjadi Abdullah lalu berubah lagi menjadi Ubaidillah Yang dikatakan sebagai ayah Alwi Kan begitu Anak turunan Alwi disebut Beni Alwi atau Be Alwi Posisi ini Kita lihat di kitab-kitab mereka sendiri Hidupnya di abad berapa Sebagai orang yang dikatakan Mujadid, Mujatahid Ya 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 Tidak mungkin tidak tercatat Atau tidak dicatat oleh para penulis kitab lainnya Kan begitu logikanya Ternyata kan tidak ada Maka kalau minggu itu minggu Bukan apple to apple ya Harusnya ini yang diselesaikan Artinya mencari kitab pembanding Yang semasa Seperti yang ada dalam kitab menjawab Apa keabsahan nasab itu Yang katanya 500 Saya dapat PDF-nya sih Ya tidak kesana kan Jadi walaupun mungkin ratusan kitab ada Tetapi ketika merujuk kepada Kitab yang mana kitab itu Merujuk kepada Satu diantaranya Al-Burqatul Musyikah Ya pada bahik Oke Makanya ya stop Bicara nasab Karena memang sudah stop Kita sekarang beralih pada nasib Baik ini Tetapi ini Setelah bergelinding Dua tahun Dua tahun lebih Tentang Kajian nasab keiman Ternyata ini Tidak Tidak menyurutkan Anime masyarakat Jadi biasanya Isu itu Satu bulan Dua bulan Sudah hilang begitu saja Tetapi tentang Polemik nasab Yang saya Apa Review ya Yang saya lihat Ternyata itu Terus bergelinding 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 Dari provinsi Ke provinsi Kemudian dari daerah ke daerah Ini terus Menggelinding Tanpa henti Mengalir Sebagaimana juga Dipada Suka TV Mulai dari kelas Semacam saya Kemudian naik tingkat lagi Yang di atas saya Sampai ke Kiai Imad Sampai ke Pak Sugeng Sampai kepada Prof Hikam Yang bagian politik juga Terus serta Membahas hal ini Solusinya seperti apa nih Nah ini Ini yang Yang perlu dikajian Secara sosiologis Kemudian mungkin Kalau secara politis Lebih jauh Tetapi secara Sosiologis ini Kalau secara umum Saya tidak mewakili Masyarakat seluruh Indonesia Tapi masyarakat Yang pernah berbicara Dengan saya Yang satu diantaranya Senior saya Di salah satu Organisasi besar ini Yang sebelumnya Bahkan saya sempat Dimarah-marahin Dulu Sebelum ada Kajian nasab ini Kemarin ketika Ketemu di Sebuah pondok pesantren Sepuh di Jawa Timur Dia merangkul saya Lalu mengatakan Dia panggil Gus juga Padahal dia lebih sebut Gus ternyata Sampian benar dulu Artinya apa? Artinya bahwa Secara sosiologi Mereka baru tersadarkan Kan? Bahwa selain tadi itu Tidak terkonfirmasi Ada persoalan lain Baik pengakuan yang terlalu berlebihan Serta diiringi oleh Persoalan-persoalan lain Atas dasar pengakuan itu Kemudian diantara mereka Melakukan sesuatu Yang Dalam tanda petik Atau tidak dipetikkan pula Bersifat negatif Oke Iya Tetapi Di sisi lain ini Di sisi lain ini Muncul keimad Kemudian juga ada PWI Kemudian Keimad Ceramah ada di beberapa Kota Kemudian Dibatalkan Ada ya Protes membatalkan keimad Atau menolak keimad Tetapi ini Eksistensi keimad Bukan semakin merenduk Tetapi Semakin cetar membahana Anda melihat ini Seperti apa nih? Ya pertama Tentulah Karena memang Orang sedang Sedang sadar-sadarnya Maka ketika Orang sedang sadar-sadarnya Dan ingin mengetahui Langsung Sebenarnya Kalau secara kajian Tinggal baca Ada keinginan Saya pengen tahu Wujudnya keimad Itu kayak Opo Jenggerengi Kaya Opo Kan gitu Dari sinilah Ketika dicekal Atau di apapun Akan memuncarkan Sebenarnya Itu strategi yang salah Menurut saya Dari Orang yang Katakanlah Muhyibdin Apa yang tidak sejalan Dengan keimad Itu strategi yang salah Termasuk Ya Imarsuki Ya Imarsuki Ketika saya di Madura Ketika saya di Madura Ini ada sebuah organisasi Saya tidak sebut Karena Kiyai teman kita Yang di sana Itu yang masuk organisasi Itu membuat surat pernyataan Menolak Keimadzuki Karena Keimadzuki Mustahmar dianggap Sebagai ulama Pemcadla Dari mana Orang kan cerdas Keimadzuki itu kan Kasarnya gitu Kalau istilah orangnya Macam Berbicara 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 apa adanya Blokosuto Sebagai orang Jawa Timuran Beliau memang Egalitar kan Ayat ABB Begitu kan Begitu ketika juga Mengulas persoalan Nasab Tidak boleh ada Tendeng aling-aling Ya apalagi Memang Kalau kita Konsepsinya Kembali kepada agama Kan kata Bang Haji Omar Ramai-ramai itu Yang mengutip habis Apa Qulil haq Walau kana merang Tapi kenapa Bang Haji Terlaku getol Untuk apa Kalau hidup Hanya mencari aman saja Artinya apa Bukan kita Sok-soan Apa yang dicapakan oleh Bang Haji Menyampaikan hal ini Pasti ada risiko Dan itu tanggung jawab Moral kita Sebagai manusia Yang dibekali Oleh ilmu pengetahuan Setidaknya alam Pikiran Dan juga ilmu pengetahuan Untuk menyampaikan Sesuatu yang benar Menurut analisa kita Apapun resikonya Ia disampaikan Itu yang dilakukan oleh Bang Haji Oke Apa bukannya Suruh Tetapi muncul Bang Haji Roma-Irama Yang terus Berbicara Nasab Pak Sobari Pak Sobari Terus kembali Kimarjuki 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 Ini semakin Semakin banyak Tokoh Yang terlibat Membahas ini Tetapi Persoalan yang Mengemuka Ada Salah satu Apa Guru saya Ini kenapa Anda itu Mengupas masalah Nasab Ini akan Memecah Persatuan umat Nah Ini Kelontaran-lontaran Seperti ini Menjadi Pemikiran Mereka Benarkah Polemik Nasab ini Memecah Persatuan umat Itu yang Sengaja Di Dihembuskan Kenapa itu Dihembuskan Karena tidak Mampu Menjawab Dengan kitab Sesaman itu Itu kan Alibi-alibi Yang dipasang Sehingga Biar tidak Pecah Belah Bagaimanapun Akhirnya kan Bagaimanapun Di antara mereka Juga ada yang baik Kita sedang Tidak berbicara Baik dan buruk Dalam konteks Nasabnya Bukan varian-varian Pinggirannya Mereka melakukan Pemalesuan kuburan Dan segala macamnya Bukan soal itu Konteks Bahwa Persoalan nasab ini Harus diluruskan Karena apa Ini bukan Bernasab kepada Tokoh Tertentu Yang tidak ada Kaitannya dengan agama Atau Tidak ada Kaitannya dengan Pengakuan Yang disampaikan Dimana-mana Kita tahu Semua pahamlah Bahwa Menisbatkan diri Kepada orang Menisbatkan diri Sebagai ayah Kepada orang Bukan pada Bukan ayahnya Ngaku-ngaku Sebagai ayahnya Atau lelukurnya Haram kan Oke Iya Betul Artinya Ketika saya mengaku Sebagai Anaknya Pak Yusuf Itu berarti kan Saya haram Haram itu apa Mungkar kan Katanya Berceramah itu Anah yu anil mungkar Kok dipersoalkan Apalagi ini Persoalan kajian Menurut saya Ketika sifatnya kajian Kemudian memang Kalau ini Artinya Berbicara teori tadi Belum ada yang bisa Mematahkan apa yang disampaikan oleh Kemen Berarti ini satu kebenaran Dalam konsep Dakwah atau apapun Itu kan harus disampaikan Apa adanya Lantas dimana Pemecah belahnya Persoalan Iktilaf Saja disampaikan Ini jelas Hitam putih kan Artinya Dari Hasil penelitian Hitam putih Dari hasil Biologi Hitam putih Artinya Orang yang Ternisbat Sebagai Atau terindikasi Atau terdeteksi Sebagai orang Arab Arab dulu deh Itu J1 kan Secara ilmu biologi Ternyata mereka G kan begitu Termasuk Habib yang Dari pada Suka TV Ini kan sudah menunjukkan Bahwa Kamu ini berlainan Kok bisa Ini kan harus disampaikan Lalu apa bedanya Dengan menyampaikan Hal-hal yang lain Di dalam ceramah-ceramah Apa bedanya Kok ini menjadi Sesuatu yang Kemudian dipersoalkan Dianggap memecah belah Ya Ya Saya pikir memang Persoan Nasab ini Kajian Nasab ini Bisa dilihat Dari Dari Berbagai perspektif Kalau perspektifnya Positif Maka Kajian Nasab ini Akan Membuahkan Sebuah produktivitas Katakanlah Sekarang itu Saya lihat itu Bagaimana Semua santri Kiai Mencoba untuk Kembali lagi Mencari referensi Wah Kitab-kitab lama Dibongkar Malah ada yang Borong-borong kitab Ini dari Dari sisi positif Jadi kembali Muncul Apa Gerakan-gerakan Intelektualitas Khususnya Di kalangan Apa Aktifis Nadatu ulama Hampir semua Hampir semua Sekarang itu ya Nah ini Dasatnya Kajian Ki Iman Itu Kalau Siapa Si Dr. Soleh Bilang bahwa Ada tiga Kajian Atau karya Yang menggemparkan Indonesia Yang pertama Cak Nur Cak Nur Dengan Apa Sekularisme Islam Terus yang kedua Dengan Bukunya Gus Dur Membumikan Islam Islam Peribumisasi Islam Tetapi Keduanya Tidak membuat Sebuah gerakan Sosial Secara Masif Dan Long term Kajian Kajian Ki Iman Itu Melampaui Tidak hanya Sebagai Karya Buku Tetapi Menjadi Sebuah Gerakan Sosial Menurut saya Jadi Fikroh Menjadi Gerakan Sosial Itu Muncul Pwi Muncul Kegiatan Organisasi Sebagai Penjaga Di sisi Lain Kan Kita Dari Awal Bicara Di Kandi Pada Suka TV Sudah Sering Membahas Pemalsuan Sejarah Terutama Sejarah NU Sudah Orang Belum Ada Kita Bahas Tetapi Pada Saat Itu Berbeda Respon Dengan Hari Ini Padahal Tokoh Pemalsu Itu Itu Tapi Respon Berbeda Artinya Apa Muncul Kesadaran Orang Untuk Berpikir Lebih Objektif Kedua Muncul Kesadaran Dari Sebagian Kiai Santri Santri Untuk Mencari Lagi Apa Yang Disampaikan Oleh Kiamat Tidak Cari Kita Jadi Kalau Kembali Lagi Kepada Dianggap Memecah Belah Menurut Saya Bisa Saja Itu Hanya Satu Alibi Karena Memang Tidak Ada Jawaban Yang Kedua Kita Kembalikan Kepada Konsep Dakwah Konsep Menyampaikan Satu Beneran Ini Hitam Putih Benar Dan Salah Sesuai Kajian Kalau Masalah Faham Masalah Kudutukan Iktilaf Ada Menyenangkan Ada Yang Takbir Ada Yang Begini Ada Yang Begini Dumajid Itu Yang Begini Itu Saja Menjadi Pembahasan Di Panggung Panggung Cerama Padahal Sifatnya Masih Hilaf Sementara Ini Menurut Hemat Saya Karena Dari Tiga Pendekatan Ilmu Tadi Baik Itu Ilmu Silah Ke Sejarah Kemudian Biologi Ilmu Kekinian Itu Sudah Memastikan Seperti Itu Dan Belum Ada Bantan Artinya Hitam Putih Kenapa Yang Ini Dipersoalkan Sementara Yang Sifatnya Masih Abu Dibiarkan Mestinya Yang Sifatnya Abu Tapi Faktanya Di Panggung Panggung Cerama Masih Masih Ini Sebenarnya Yang Kontraproduktif Mestinya Itu Kajian Fikir Sifatnya Itu Taklim Bukan Cerama Panggung Bagaimana Kita Menyikapi Secara Arif Dan Bijaksana Tetapi Yang Harus Dicatat Jangan Ada Sebuah Benturan Fisik Kita Boleh Panas Di Dalam Pemikiran Atau Debat Persoalan Kalau Bicara Benturan Fisik Sepengetahuan Saya Di Lapangan Dan Sepengalaman Saya Dalam Mengamati Persoalan Ini Yang Memulai Siapa Kita Jelaskan Jelas Videonya Siapa Yang Mau Ngasih Tegangan Tinggi Siapa Pemicu Yang Terjadi Di Kerawang Kita Dipukul Mobilnya Hancur Banser Bengep Siapa Yang Melakukan Kalau Membicara Benturan Fisik Jadi Jangan Dibalik Obrolan Kita Tentang Stop Membahas Polemik Nasabah Alwi Netizen Setuju Kita Terus Elaborasi Bagaimana Menurut Anda Saya Tunggu Komentarnya Terima kasih Terima kasih